Ya, saya sekarang dikenal dengan nama Alifah JM, tapi kalau semua berkas-berkas formal seperti KTM, SIM, KTP, dan sebagainya itu masih Arnita, karena kan saya yang tidak mungkin mengganti dari ijazah kelas SD ya. Walaf ini berasal dari Simalungun, Sumatera Utara. Arnita Rodelina Turnip, demikian nama lengkapnya, mengaku bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Atakala. Sebab, hatinya telah dibukakan untuk menerima Islam. Dahulu, gadis tersebut bersikap antipati terhadap agama Tauhid. Ia pun sempat menganggap, kebiasaan ibadah orang Islam seringkali mengganggunya. Hal itu dirasakannya saat tinggal satu kamar dengan seorang muslimah di asrama kampus. Sebelum menjadi mahasiswi, Arnita memiliki berbagai pengalaman akademik dan prestasi. Di bangku SMA, ia berhasil meraih juara Olimpia D-Science Kimia pada level provinsi. Berkat raihan itu pula, dirinya berhak mendapatkan beasiswa untuk menempuh kuliah di Institut Pertanian Bogor, kini IPB University. Bogor, Jawa Barat. Fakultas Kehutanan menjadi pilihannya. Kehidupannya sebagai mahasiswi perantauan dimulai pada tahun 2015. Di kawasan Kota Hujan, dirinya pun menetap di sebuah asrama yang tidak jauh dari lingkungan kampus. Dalam peraturan resmi, pihak IPB mewajibkan setiap peserta didik untuk tinggal di asrama kampus selama satu tahun pertama. Awalnya, Arnita tidak mempersoalkan regulasi tersebut. Hingga kemudian, dirinya ditempatkan dalam satu kamar dengan seorang mahasiswi yang beragama Islam. Waktu itu, sebagai non-muslim dirinya merasa tidak enak hati. Sebab, sejak menapaki pendidikan menengah ia dididik dalam sekolah agama non-Islam. Bahkan, di daerah asalnya Arnita juga terbiasa dengan narasi-narasi yang menyudutkan kaum muslimin. Kecurigaannya terhadap Islam dan muslim pun dibawanya hingga ke tempat perkuliahan. Meski IPB bukanlah sebuah kampus Islam, budaya berpakaian banyak mahasiswa setempat terlihat islami. Ambil contoh, Para mahasiswi yang muslimah mengenakan pakaian tertutup hingga mengulurkan jilbab. Dalam pandangan Arnita saat itu, busana tersebut tidak sejalan dengan tren modern. Di daerah asalnya, ia pun kerap menyaksikan bagaimana pakaian para gadis ibu kota melalui tayangan televisi. Mereka tampak necis dengan gaya busana kebarat-baratan. Arnita pun dengan percaya diri memakai rok di atas lutut dan baju tanpa lengan saat di kampus. Sebagian orang melihatnya dengan wajah terkejut. Bahkan, kawan sekamarnya di asrama menganjurkannya untuk menutupi bagian betisnya dengan taplak meja. Khawatir, ia akan mengundang pandangan yang tidak baik. Saya pikir, kuliah di Jakarta atau Jawa bebas saja memakai pakaian apapun. Ternyata, di kampus IPB agak berbeda meski tak ada aturan tertulis. Budaya pakaian tertutup itu banyak dilakukan. Selain kebebasan berpakaian, ketidaksukaannya terhadap Islam makin menjadi saat teman satu kamarnya taat beribadah. Ternyata, wanita itu adalah seorang alumnus pondok pesantren. Muslimah tersebut kerap bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud. Sewaktu melakukan ibadah, kawan sekamar Arnita itu sering menyalakan lampu kamar. Tidak hanya itu, usai sholat pun ia tetap melakukan tadarus al-Quran. Suaranya seringkali membangunkan mahasiswi perantauan dari si malungun tersebut. Ketika itu, kesabaran saya habis. Saya pun menegur teman sekamar saya karena mengganggu tidur saya. Dia baca al-Quran bersuara dan menyalakan lampu. Ia jawab, memang harus bersuara agar pelafalannya benar. Jawaban tersebut kian menyulut amarahnya. Dalam dadanya, tersimpan dendam untuk dilampiaskan. Alhasil, saat doa menjelang tidur Arnita sengaja mengeraskan suaranya. Akibatnya, kini giliran rekan sekamarnya yang merasa terganggu. Alumnus pondok pes itu kemudian menegurnya. Arnita merespons teguran itu dengan menekankan. Ia pun sedang berdoa kepada Tuhan. Namun, hal itu dibalas lagi pada dini hari. Rekan sekamarnya itu lagi-lagi tadarus al-Quran dengan suara lantang usai sholat tahajud. Bahkan, kali ini doa-doa diucapkannya bukan dengan bahasa Arab, melainkan Indonesia. Perselisihan di antara keduanya kian parah. Sampai-sampai, seorang senior datang untuk menengahi mereka. Sementara waktu, para mahasiswi baru itu ditempatkan dalam dua kamar yang terpisah hingga kembali berdamai. Waktu sepekan berlalu. Masa kuliah pun sudah mulai berlangsung intensif. Arnita mulai reda amarah dan kekesalannya terhadap muslimah yakni teman sekamarnya itu. Siapa sangka, inilah momen awal mulanya berkenalan lebih dekat dengan ajaran Islam. Seperti umumnya mahasiswa. Arnita pun gemar berselancar di dunia maya. Baginya, internet bukan hanya alat untuk mempermudah pengerjaan tugas-tugas kuliah, tetapi juga menenangkan pikiran. Saat sedang membuka Youtube, ia menemukan sebuah tautan video ceramah seorang ulama. Dai itu belakangan diketahuinya sebagai Ustaz Dr. Zakir Naik. Mubalik asal India tersebut sedang tur dakwah ke berbagai negara. Karena penasaran, Arnita pun menonton video tersebut. Ini Gaza, ini Tel Aviv. Lautnya sama, airnya beda. Padahal Israel dan Palestina sama-sama minum air laut. Tapi air yang sampai di gelas-gelas mereka, beda nih wujudnya. Ini di Palestina, ini di Israel. Ini berkat teknologi desalinasi alat pengolah air laut jadi air tawar. Israel punya, Palestina tidak. Kenapa? Karena infrastruktur air di Palestina sudah dihancurkan habis-habisan. Lantas Israel membangun pabrik desalinasi besar-besaran di wilayah Palestina yang terus dilampok. Jadi, saat Israel punya air tawar melimpah, air bersih di Palestina hanya sisa 3%. Warga Indonesia, yuk patungan mesin desalinasi untuk keluarga kita di Tanah Anbiya. Satu liter air bersih saja yang datang darimu. Kan sangat berarti. Digunakan berwudu, dinikmati keluarga, bahkan dirasakan manfaatnya oleh hewan-hewan ternak dan perkebunan. Selama air terus mengalir, insya Allah pahalanya pun tak berhenti mengalir kepada kita. Sempat disampaikan dalam ceramah daring itu bahwa, Muslim lebih Kristen dibandingkan umat Kristen itu sendiri. Kalimat itu meningkatkan lagi kebenciannya terhadap Islam. Namun, saat sesi tanya-jawab Ustaz Zakir Naik mengimbau siapapun hadirin untuk membuktikan kebenaran dengan kitab yang dianggap suci oleh agama non-Islam itu. Arnita merasa tertantang sehingga membacanya dengan amat teliti. Benar saja, setiap ayat yang disebutkan dan dibaca Arnita memang diakuinya telah banyak dilanggar. Karena malu, Arnita tidak ingin bertanya pada teman sekamarnya dan memilih untuk berdiskusi dengan kakak pendampingnya yang seagama. Namun, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Arnita malah diminta untuk menguatkan iman saja. Lantas, ia tidak menyerah. Sejak saat itu, Arnita sering menyebukkan diri dengan menonton video-video dakwah yang membandingkan antara ajaran Islam dan agama non-Islam. Yang disorot mereka utamanya adalah akidah. Dan, dari hari ke hari, bulan ke bulan, ia merasa yakin bahwa konsep tawhid yang diakini dalam Islam adalah benar. Akhirnya, pada 2015 Arnita memantapkan hati untuk berislam. Tepat pada hari Jumat pada awal September tahun tersebut, ia mendatangi Masjid Al-Huriyah. Di sana, ia menyampaikan maksud kedatangan kepada imam setempat. Ustaz yang hendak bersiap sholat Jumat pun terkejut dengan tujuan kedatangan Arnita untuk bersyahadat. Bahkan ustazah yang diminta untuk mendampingi pun hampir terjatuh karena ada seorang mahasiswi yang berpakaian rok pendek hendak bersyahadat. Setelah berdiskusi, Arnita diminta kembali keesokan harinya. Ia diminta untuk mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Namun, yang terjadi kemudian cukup menguji komitmennya. Hampir seluruh teman dan kakak seniornya mengetahui rencananya memeluk Islam. Malam itu juga, Arnita diajak untuk menginap di indekos yang dihuni seorang senior. Itu dengan harapan, ia tidak lagi tertarik untuk menjadi muslimah. Namun, hingga dua hari di sana, Arnita hanya mendengarkan. Kata-kata yang diucapkan para senior diresponsnya dengan anggukan saja. Semata-mata agar tidak terjadi perselisihan. Ia lalu dipulangkan kembali ke asrama. Karena lama menunggu, ustazah yang hendak membimbingnya pun bertanya-tanya. Arnita hingga saat itu tak kunjung kembali. Khawatir niatnya bersyahadat tidak timbul dari keseriusan. Dalam hati saya berkata, jika memang takdir menentukan saya untuk tidak menjadi muslim, maka tunjukkan. Nyatanya, saya hanya diberikan kantuk berat dan terbangun pada waktu asyar. Sebab, mendengar dari orang-orang, saya dicari ustaz. Pada 20 September 2015, Arnita mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa halangan yang berarti. Resmilah ia menjadi seorang muslimah. Ustaz dan sejumlah jamaah masjid Al-Huriyah IPB menyaksikan prosesi nanpenting itu. Arnita memutuskan untuk memberitahu kedua orang tua bahwa kini dirinya telah menjadi muslim. Ayahnya yang melupakan seorang tokoh gereja lokal marah besar, bahkan, gadis itu diancam. Namanya akan dicoret dari kartu keluarga. Ia pun tak lagi mendapat sokongan finansial dari kampung halaman. Tak hanya itu, tiba waktunya pembagian uang saku beasiswa. Namun, hanya Arnita yang tidak mendapatkannya. Padahal, teman-temannya dapat mencairkan dana tersebut dengan mudah. Biaya kuliah yang senilai 11 juta rupiah per semester tak kunjung dibayarkan pemerintah daerah tempatnya berasal. Pihak itulah yang menggelontorkan beasiswa kepadanya untuk bisa berkuliah di IPB. Hingga semester 3, beasiswa kembali cair dan Arnita tak diizinkan untuk mengikuti ujian. Ia lantas mengambil cuti selama 2 tahun untuk mencari uang kuliah sendiri. Saat masih kuliah pun Arnita menjadi penjual donat dan buruk laundry. Baru ketika cuti, dirinya memperoleh penghasilan tetap sebagai guru lesains. Arnita kemudian mulai berpikir untuk total mengupayakan keberlanjutan kuliah. Setelah berupaya sekuat pikiran dan tenaga. Akhirnya ia mendapatkan beasiswa di kampusnya, tetapi dengan jurusan yang berbeda. Masa-masa sebagai mahasiswa cukup berat baginya. Namun, dengan doa dan upaya Arnita dapat melaluinya. Ia pun sukses meraih gelar sarjana. Bahkan, perempuan berhijab itu kemudian lolos seleksi beasiswa untuk meneruskan studi ke Turki. Hal itu didukung dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimilikinya. Dan, dirinya pun mendapatkan pekerjaan di negara yang dahulu adalah pusat kehalifahan Utsmaniyah itu. Alhamdulillah katanya.